Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pembangunan KG menyebutkan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi pada 5 hingga 11 April mendatang. Sementara pada 12 April, intensitas hujan diprediksi berkurang menjadi ringan. Muhajir juga meminta masyarakat mewaspadai adanya aktivitas Medan Julian Oscillation, MGO, yang saat ini masih terjadi, yakni adanya daerah konvergensi bibit siklon tropis hingga siklon tropis megan yang berpotensi membuat cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Kita punya data historis kan, di mana-mana saja, baik itu untuk perjalanan mudik maupun tujuan wisata, itu kita sudah punya data-datanya, mana yang rawan longsor, mana yang tikungan tajam yang berbahaya, itu sudah kita lakukan, termasuk data kecelakaan tahun lalu dan tahun sebelumnya, itu kita jadikan data dasar pertimbangan kita untuk lebih meningkatkan penanganan, pencegahan kemungkinan terjadi yang tidak kita harapkan. Pemerintah memperkirakan puncak arus mudik lebaran tahun ini terjadi pada 5 hingga 7 April, dan puncak arus balik terjadi pada 14 hingga 15 April 2024. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini akan mencapai 193,6 juta orang, naik 60 persen dari tahun 2023 yang berjumlah 123,8 juta orang. Dari Jakarta Afra Augusti, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara, Muwartakan.